Halo guys, kembali lagi bersama aku, Kancil Versi ya Nah, kali ini guys, aku sama si Boy akan berkunjung ke bangunan rumah yang paling mewah guys Jadi ini rumahnya besar banget teman-teman, kayak rumah Eropa Oke, kita kunjunginya naik mobil ya teman-teman Nah, rumahnya ini tuh ada di belakang sekolahan guys Di dekat sawah-sawah itu loh guys ya, yang tanah kosong Oke, kita langsung aja ke sana teman-teman Tapi ini rumahnya menggunakan 2 ID guys, karena rumahnya sangat besar sekali teman-teman Nah, itu dia guys, rumahnya udah kelihatan tuh Oke, ini berapa tingkat teman-teman Ayo Boy, langsung aja kita samperin rumahnya Iya Rina, kita masuk ke dalam rumahnya nih Wah, disini guys, ini ada pintu nih teman-teman Kita naikin langsung aja mobilnya guys Wah, dia punya garasi mobil juga nih Waduh, mobilnya si Boy gak kuat teman-teman Kita dari sini dulu, kita ngebut ya teman-teman Wah, akhirnya guys kita bisa masuk ke dalam rumah ini Dan ini garasinya gede banget teman-teman Ini bisa muat berapa mobil nih Rina Kayaknya 20 mobil muat Boy Nah, kalian lihat rumahnya tinggi banget teman-teman Ayo Boy, kita masuk ke dalam rumahnya Kita makan di dalam rumah ini Oke Rina, kita cari makanan Siapa tau ada makanan guys Oke, mobilnya kita taruh situ aja teman-teman Jadi rumahnya naik tangga gini guys ya tuh Dan di halaman depan rumah ini ada apa aja nih Aku mau lihat di atasnya tuh guys Wah, lampunya gede-gede banget ya teman-teman Bahkan kita juga bisa ngeliat ke arah lapangan guys Tuh, kita bisa ngeliat teman-teman kita Lagi pada olahraga ya teman-teman Oke, kita ke sebelah sini guys Di sebelah sini ada kolam renang yang sangat besar sekali nih teman-teman Ayo Boy, kita masuk ke dalam rumahnya Wah, si Rina ngajak masuk guys Ayo-ayo kita masuk ke dalam rumah ini Ini rumah ala Eropa teman-teman Pintunya aja bagus sekali nih guys Dan ini ruang tamunya teman-teman Di dalamnya luas sekali nih Di tempat sini juga ada tempat nonton TV ya teman-teman Nah, coba kita ke sana guys Di sana ada jendela guys Jendelanya gede-gede banget tuh ya Tapi ini jendelanya nggak bisa ditutup poy Iya teman-teman, nggak ada penutup jendelanya nih Ini setinggi gitu penutupnya semangat ya teman-teman Oke, kita ke sini ada apa ini Oh, ini kamar mandinya Oke, kita lanjut ke lantai dua ya guys ya Karena ini rumah mewah Ada tiga lantai teman-teman Dan di sini ada tangga menuju lantai tiga Kita cek ke sebelah sini dulu guys Karena di sini ada kamar nih Nah, ini kamarnya teman-teman Oke, kita lanjut ke sebelah sini Ada ruangan keluarga teman-teman Ada pintu lagi nih teman-teman Oh, ini guys disini ada kamar buat anak-anak ya Dan ada tempat dede bayi juga tuh teman-teman Wah, di atasnya ada lukisan guys Eh, bukan lukisan ya Apa tuh Namanya pokoknya gitu guys ya Tempelan gitu Oke, aku ke lantai dua guys Kita bisa terbang-terbangan nih Di dalam rumah ini ya Saking luasnya gini guys rumahnya nih Kita bisa naik jetpack teman-teman Oke, di sini ada apa nih guys Oh, ini tempat sholat ya guys ya Tuh, ada tempat sholatnya Ada musholahnya ya Wah, si Rina di bawah guys Dia nggak naik ya teman-teman Nggak ikut naik dia Padahal di sini ada kamar yang bagus banget nih teman-teman Ada lemari bajunya juga guys Oh, bajunya bisa dipakai apa nggak nih Oke, kita ke sebelah sini teman-teman Di sini ada kamar lagi nih Kamarnya tadi ada berapa ya totalnya Satu, dua, tiga, empat Kayaknya empat deh guys Kalau nggak salah ya Oke, ini bisa kalian kunjungin Tapi ini menggunakan dua ID ya teman-teman Oke, aku lanjut lagi ke rumah sederhana guys Ini buatannya anindut Dia bikin rumahnya di perumahan runtuh ini guys ya Ayo boy, kita lihat rumahnya tuh seperti apa teman-teman Nah, rumahnya ada di situ guys Waduh, si kameranya si boy nutupin teman-teman Aku betulin dulu nih Nah, kayak gini enak nih guys Nah, kita harus ngancurin rumah yang merah dulu guys Aku ngancurin dulu ya rumah yang merah itu Oke, kita lompatin aja nih Nah, udah hancur nih teman-teman Jangan lupa matikan enemy-nya guys Supaya kalian nggak ditembakin ya Oke boy, udah jadi boy Kita lihat rumahnya ini kayak rumah alam gitu Rina Iya boy Kayak rumah alam Banyak banget pepohonan di sini Nah, ini buat naruh mobil muat kayak ya guys ya Dan di sini lihat nih ada ayunan Dia bikin ayunan di situ Oke, kita masuk ke dalam rumahnya guys Dan ini ruang tamunya guys Ada TV-nya juga Dan di sebelah ruang tamu ada apa nih? Ini ada pintu juga apa nggak teman-teman? Oh, ada pintunya guys Jadi kita bisa Oh, ini buat tempat santai-santai guys ya Ada kolam ikannya juga Kita lanjut ke sebelah sini teman-teman Ini meja makannya guys Dan ada dapurnya juga Oke, dapurnya bagus banget ya Ada jendela-jendelanya gitu guys Oke, di sebelah sini ada kamarnya dia teman-teman Dan kamarnya ini banyak banget dekorasinya guys Ada meja belajar Dan juga ada pohon-pohon kecil Di samping jendelanya itu teman-teman Oke guys, ini kamarnya bagus banget ya Kayak ala Eropa gitu guys Dan rumahnya juga bagus teman-teman Ini kalian kunjungin ID-nya guys Aku lanjut lagi ke rumah Milimping Dia bikin rumah di mana nih teman-teman Kayaknya di dekat bengkel ya Coba kita kesana guys Nah ini dia teman-teman rumahnya nih Dia bikin rumah pink guys Kayak rumah kartun ini ya teman-teman Atau bukan guys Coba-coba unik sekali rumahnya guys Ada mobilnya juga teman-teman Nah kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys Ini ruang tamunya guys Bagus banget ya Dekorasinya guys ada pohon-pohon kecil Dan disini ada tempat mainan-mainan gitu guys ya Ada buku-buku juga Dan ini kamarnya dia teman-teman Dia ternyata bikin dapurnya tuh ada di dalam kamarnya guys Nah dekorasinya bagus ya Ada meja belajar juga guys Ini dia masaknya di dalam kamar guys ya Lucu banget ya Ada tempat nyaca Oke ada TV juga Lemari TV-nya bagus nih ya teman-teman Oke kita ke kamar mandinya Kamar mandinya ada disini teman-teman Nah bagus banget kan kamar mandinya guys Dan disini ada jendela guys Tapi kita bisa tutup jendela ini ya Kita tutup teman-teman Supaya gak ada yang lihat guys Oke kalian bisa kunjungin rumah kartun kayaknya nih ya Rumah kartun siapa guys Oke guys aku lanjut lagi nih Ke rumah Kak Fitri Asidiki ya teman-teman Dia bikin rumah mewah banget nih guys Warnanya putih hitam ya Wah ini bagus banget teman-teman rumah Sultan ya Kita panggil si Boy guys Kita jual ke Boy ya Jual berapa nih guys Jual 20 juta aja ke Boy Gak apa-apa dah Oke kita masuk ke dalam rumahnya Disini ada pintunya teman-teman Dan ini dia guys dalam rumahnya nih Ini ada lampu-lampu gitu guys Atau tempat ngaca nih teman-teman Kayaknya bukan ya cuma lampu doang Oke kita ke ruang tamunya Ini ruang tamunya ada TV juga guys Bangkunya ada banyak ya Meja makannya ada di sebelah sini Dan disamping sini ada tempat mainan nih guys ya Wah kayaknya ini pintu teman-teman Oh iya guys Dan disini ada kamarnya dia teman-teman Oke kita lanjut Dia juga punya kolam renang guys Jadi ada kolamnya ya Oke kita ke lantai 2 Ini ada dapurnya dia guys Ke lantai 2 ada tempat nonton TV ya Oke ada tempat nonton TV Dan disini ada kamarnya guys ya Dan di sebelah sini ada apa nih teman-teman Wah ada tempat kerja guys Ini ada kamar lagi teman-teman Ini kamar ayahnya mungkin ya Oke kita lanjut Ke sebelah mana lagi nih Kayaknya udah semua ya guys ya Oke teman-teman Silahkan kalian kunjungi nih ID-nya bisa di-sip Bisa di-edit ya Oke guys kita lanjut lagi nih Ini rumahnya ada di mana boy Kayaknya ini ada di dekat lab musik Nah ini rumahnya guys Eh ID-nya ya Kita lihat guys Kita kunjungin aja langsung Ke lab musik ya Oke kita ke apartemen dulu Tuh teman-teman ada di sana Oke guys kita ke lab musik Oke ini dia rumahnya teman-teman Dan di rumahnya ada mobil ya guys Kita dapet mobil nih Oke bagus juga nih Rumahnya udah Udah mewah dapet mobil ya guys ya Nah dulu aku pernah tinggal disini Rina Wah si boy pernah tinggal disini guys Ternyata dulu Tapi udah dijual sekarang guys katanya Udah dijual berapa boy Udah laku 200 juta guys Oh ternyata ini dulu rumahnya boy teman-teman Oke disini ada apa tadi Oh ada kamar guys Ini kamar yang pertama ada di lantai bawah Apa ini dulu kamar kamu boy Bukan kamar aku itu Rina Kamar aku ada di atas Nah ini ada tempat nonton TV disini Disamping sini ada tempat duduk-duduk ya Ini ada tempat kamar mandi ya Oke meja makannya ada disini Rina Sama dapurnya juga ada nih Nah kalau kalian mau nyuci baju Kalian jemurnya disini guys Oke disini ada kamar lagi Rina Ini kamar siapa boy Ini kamar tamu Oh ternyata yang di belakang sini Kamar tamu guys Jadi di rumah ini ada kamar tamunya teman-teman Oke kita ke lantai 2 Di lantai 2 ada kamar mandi Dan ini banyak banget tempat duduk Sama tempat nonton TV ya guys ya Nah ada TV nya disitu Kita ke kamar ya Disini ada kamar buat anak-anak nih Ini kamar buat Mio atau Yuta gitu guys ya Nah disebelahnya ini ada kamarnya boy ya teman-teman Tapi boy nya udah gak tinggal disini lagi teman-teman Jadi ini rumah udah gak ditempatin teman-teman Nah kalian bisa tinggal di rumah ini guys Ini ID nya kalian catat aja nih ID nya cuma 1 ID doang Dan bisa kalian save ya Oke guys aku lanjut lagi ke ID rumah Lala guys Lala bikin rumah dimana nih Coba kita lihat teman-teman Kita cari Rumahnya ada dimana Dia bikin rumah buat Mbak Kajue teman-teman Wah ada di belakang cafe guys Nah ini rumahnya Mbak Kajue mewah banget ya teman-teman Dua tingkat Waduh ada Mbak Kajue nya guys diatasnya tuh Mbak Kajue nya lagi ngapain tuh Oke kita panggil si Rina guys Nah itu Rina guys Setelah Rina mau kemana ini Rina nya kemana teman-teman Coba kita lihat guys Dia mau kemana itu Padahal kita mau ke rumah Mbak Kajue Dia malah kesana Kemana itu ya Apa dia mau ke kantor polisi teman-teman Coba kita lihat guys Mana si Rina tadi kesini deh Gak ada teman-teman Coba aku panggil lagi ya Nah ini dia guys ya Ayo Rina kita ke rumahnya Mbak Kajue Wah betulkah Iya ini rumah Mbak Kajue mewah banget nih Gede banget teman-teman Diam-diam Mbak Kajue punya rumah mewah guys Oke kita minta warisan sama dia teman-teman Disini dia punya mobil dua guys Wah hebat banget Mbak Kajue Mbak Ayumi kalah ya guys ya Dan disini ada pohon-pohon gitu teman-teman Oke kita ke Mbak Kajue guys Mbak Kajue diem-diam orang kaya teman-teman Wah ini susah banget nih tangganya Gak naik-naik Oke Mbak Kajue Mbak Kajue Wah kalian ngapain disini Ayo-ayo kita mau kesana Lewat mana ya teman-teman Oh disitu ada pintu guys Kita salah lewat Ternyata kita masuk kesini dulu Nah ini ada ruang tamunya teman-teman Oke bagus juga rumahnya nih guys Mbak Kajue ya Dan disini ada meja makan sama dapurnya Mbak Kajue guys Mbak Kajue Mbak Kajue Iya kalian ngapain disini Oh ini Mbak Kajue aku mau liat-liat rumah Mbak Kajue Rumahnya mewah banget Mbak Kajue Iya emang rumah aku ini Kalian boleh liat sepuasnya Oke teman-teman kita diijinin ke rumah Mbak Kajue nih Kita boleh nginep gak guys ya di rumah Mbak Kajue nih Oke ada kamar mandi disini guys Kita lanjut kesini nih Ini ada tangga nih Tangga ke lantai 2 guys Waduh tangganya susah banget Dan di atas ini ternyata ada kamarnya Mbak Kajue teman-teman Dan disebelahnya ini ada tempat kerjanya Mbak Kajue teman-teman Oke tapi kamarnya ada 2 nih guys ya Ada tempat 2 tidur nih Kemungkinan yang satu anaknya Mbak Kajue guys Oke jangan lupa kalian kunjungi nih Kalian bisa nginep di rumahnya Mbak Kajue teman-teman Oke rumahnya mewah banget Si Rina kayaknya mau nginep disitu guys Oke aku lanjut ke ID rumah selanjutnya nih guys Dan ini rumahnya teman-teman Ada di samping Hotel Cherry guys Oke rumahnya warna hitam putih teman-teman Desainnya kayak rumah Eropa guys ya Ayo Mbak Kajue kita masuk ke dalam rumah ini Dan ini guys pintunya ada ruang tamunya disini teman-teman Oke kita duduk Mbak Kajue Si Rina kagak mau masuk guys Oke kita ke sebelah sini ada meja makan teman-teman Dan ini ada TV-nya guys jadi bisa nonton TV juga Oke ada dapurnya dia Disini ada kamar mandinya juga teman-teman Oke kita ke sebelah sini Disini ada kamar yang pertama nih guys Dan ini dia juga punya pintu belakang ya Oke ini ada kamar mandinya juga di kamar ini guys Ayo Mbak Kajue kita ke lantai 2 Eh ini ada kamar dede bayi guys Ternyata di kamar ini ada tempat dede bayinya ya Oke kita ke lantai 2 Di lantai 2 ada kamar buat anak nih teman-teman Ada 2 kamar guys Yang pertama disini Yang kedua tuh disini guys Oke jadi ada balkonnya juga nih ya Jangan lupa kalian kunjungin teman-teman Ini rumah ala Eropa guys Buatannya Sufi Oke teman-teman aku lanjut lagi nih Ada rumah Vanilla Milky Dan aku kunjunginya malem-malem guys ya Kalian bisa lihat guys Kalau kunjungin malem-malem tuh Lampunya bisa nyala gitu guys Ini lampu di kamarnya dia nih Wah bagus banget teman-teman Kalian kalau kunjungin rumah Sukanya malem-malem atau siang guys Coba komen di bawah guys ya Nanti aku kunjunginya siang atau malem Oke disini dia punya toko kue guys Oke kita masuk ke dalam rumahnya Nah ini suasana pas malemnya teman-teman Ini ada ruang tamu guys Tapi agak gelap ya guys ya Dan ini ada meja makan di ruangan tengah Ada dapur juga teman-teman Oke ini kita ke belakang sini Oh dia ada pintu belakang ya teman-teman Oh disini ada tempat kerja guys Nah disampingnya toko kuenya dia ya Itu dapurnya dia mungkin disitu ya Oke aku lanjut ke lantai 2 teman-teman Kita ke kamarnya dia teman-teman Nah ini dia kamarnya guys Ternyata gak gelap-gelap banget ya Di dalam rumah ini Padahal aku berkunjunginya malem guys ya Oke teman-teman Silahkan kalian kunjungi nih ID-nya Jangan lupa dikasih like ya Oke teman-teman Jadi cukup sampai disini aja Bagi-bagi ID-nya Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like Dan dibagikan ke teman-teman kalian ya Oke segitu aja Aku kancil versi ya Terima kasih guys Terima kasih